Halo bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Dari sekian banyak sepatu yang udah beredar dan sudah kami review, ada beberapa sepatu yang sebenarnya enak banget, tapi mungkin luput dari perhatian para bowlers. Dan sepatu ini kita masukin dalam kategori Underrated Shoes versi Head Shoes Indonesia. Ada 5 sepatu yang harus Anda ketahui tentang Underrated Shoes. Oke langsung aja nomor 5, ada New Balance 2 WXC versi yang keempat. Kenapa demikian? Karena sepatu ini ternyata enak banget, dia empuk. Kemudian dia juga punya karakter yang cukup lebar, jadi untuk para pemain basket di Indonesia tentu nyaman yang sebagian besar kakinya lebar. Sepatu ini juga identik digunakan oleh Jamal Murai yang merupakan point guard dari Denver Nuggets. Lalu keunggulan lainnya selain diampuk, dia juga punya traksi yang bagus serta juga fleksibel. Jadi bobotnya ringan, gampang buat lari-larian. Sayangnya harga jualnya retail itu tinggi, jadi sebagian besar dari Anda tentu sudah melupakan sepatu tersebut, tapi saat ini tentu banyak banget yang jual diskon dan itu adalah kesempatan terbaik Anda untuk mencoba sepatu ini, karena ini adalah sepatu yang enak banget. Selanjutnya nomor 4, kita punya Skecher SKX Flute. Dan ini sepatu yang sudah sering digunakan Joel Embiid, kalau Anda sering nonton NBA lalu melihat sepatunya Joel Embiid. Sepatu ini tuh enak banget, dia empuk. Lagi pula dia juga punya cushioning ataupun outsole yang punya kolaborasi dengan Gutier. Jadi udah teruji banget nih kekuatan outsole-nya. Dan dia tuh potongannya agak pendek, cuma dia di kuncian lumayan oke. Tapi sayangnya harga jualnya itu, dan mungkin Anda akan kesulitan mendapatkan Skecher, karena mungkin di kota Anda nggak ada store Skecher. Skecher sendiri nggak banyak masuk di toko-toko teller sepatu basket besar yang ada di Indonesia, sehingga semakin sulit mendapatkannya. Tapi kalau sekarang Anda menemukan sepatu tersebut dengan harga under retail ataupun diskon, nggak ada salahnya buat Anda beli, karena itu salah satu yang paling enak juga. Oke, sekarang nomor tiga dan menurut saya adalah Nike GT Jump versi yang kedua. Ini beda banget ya ketimbang yang pertama, yang kaku itu. Yang kedua ini jelas jauh lebih menyenangkan, karena buat orang-orang yang kecil kayak saya, dia empuk banget, terus dia gampang buat lari-larian, jadi lebih fleksibel. Kemudian kalau Anda gunakan buat lompat, itu juga kayak bouncinya mantap banget gitu deh. Dan sekarang harga jualnya tentu udah diskon banget, karena dia nggak laku di pasaran. Orang lebih tertarik beli sepatu-sepatu yang lagi hype, kayak misalnya sepatu Anthony Edward, ataupun sepatunya Devin Booker gitu ya, ataupun sepatunya Kyrie Irving gitu yang susah didapat. Selain itu harga retailnya juga dia terkenal mahal, seri GT itu nggak ada yang murah, dan menurut saya ini kesempatan terbaik Anda untuk mendapatkan GT jam 2, karena sudah banyak yang discount. Bisa cek ke headshoes.store, udah banyak under retail dan salah satu sepatu yang paling saya suka digunakan tahun ini. Sekarang giliran runner-up dari underrated shoes yang kami pilih. Itu adalah Adidas Down Issue 6. Kenapa sepatu baru udah kami katakan langsung underrated? Karena dia itu hadirnya sekarang, di mana orang-orang memikir Adidas itu udah langsung beli Harden, ataupun Anthony Edward. Padahal saya rasa Anthony Edward itu overhyped ya. Maksudnya sepatunya tuh nggak segitu enaknya gitu. Ketimbang Down Issue 6 ini, Down Issue 6 itu jelas lebih nyaman bahan atasnya, kemudian dia juga impact protectionnya bagus, dan yang terbaru tampilannya menurut saya oke punya. Jadi kayaknya sabar-sabar dikit nih, nggak perlu beli sekarang yang harganya 2,1 juta misalnya, Anda tentu akan mendapatkan harganya discount, karena biasanya sepatunya Spida Mitchell, ataupun Donovan Mitchell itu tidak akan laku di pasaran. Nah, itu yang membuat saya masukin sepatu ini ke nomor 2 underrated shoes versi AdSys Indonesia. Oke, sekarang juaranya nomor 1. Mungkin ini sepatu sulit didapat, tapi kalau Anda emang niat ya, dan Anda ingin melakukan pre-order, maka Anda nggak akan nyesal menunggu waktu misalnya sebulan, untuk mendapatkan sepatu, ataupun salah satu sepatu terbaik saat ini, sampai ke rumah Anda. Itu adalah Liren 4 Vol. 2. Versi yang pendek itu menyenangkan banget. Dia itu bisa dibilang rasanya kayak Kobe 5, kemudian impact protectionnya bagus, pilihan warnanya menarik-menarik banget, dan traksinya joss parah. Bahkan saya pernah pakai sepatu itu, di lapangan yang licin banget, saya lihat orang pakai luka donjik, ke pleset-pleset, pakai Air Jordan 38 juga ke pleset-pleset, dan saya menggunakan sepatu itu kayak, nggak licin sama sekali ya. Nah, ini aneh banget gitu. Terus saya juga dari awal penggunaan, itu nggak butuh waktu break-in, langsung nyaman, dan sayangnya ya itu tadi, sepatu ini sulit didapat, karena harus melakukan pre-order. Kebanyakan orang Indonesia itu, pengen beli sepatu yang bisa dilihat langsung, wujudnya, dan mungkin belum teruji ya, karena toko lining belum ada di Indonesia. Tapi, pegang omongan saya, kalau Anda membeli lining Liren 4, itu Anda akan langsung suka, sejak awal penggunaan. Oke, nomor 1 dan juaranya yang underrated, sius kali ini adalah, Lining Liren 4 Vol. 2. Oke, jadi demikianlah 5 underrated sius yang kami pilih. Kalau Anda mau lihat review lengkapnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Kemudian, kalau Anda misalnya ada masukan, sepatu apa lagi gitu yang menurut Anda enak, bisa tulis juga di kolom komentar. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!